Pemirsa tes pramusim lomba MotoGP tahun 2020 telah berlangsung di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada hari pertama, pebalap tim Honda Paul Espargaro berhasil mencetak rekor lap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,466 detik. Untuk pertama kalinya, para pebalap MotoGP mencoba sirkuit internasional Mandalika dalam tes pramusim MotoGP 2022. Ini untuk pertama kalinya setelah 25 tahun terakhir, para pebalap MotoGP kembali tampil di Indonesia. Bukan saja pebalap MotoGP, sejumlah pabrikan seperti Honda, Suzuki, Yamaha, Ducati, Aprilia, dan KTM juga mencoba motor terbarunya. Yang akan digunakan dalam MotoGP tahun 2022 ini. Pada hari pertama tes MotoGP di sirkuit Mandalika, pebalap Honda Paul Espargaro mencetak waktu tercepat 1 menit 32,466 detik. Tempat kedua tercepat ditempat di kakaknya Alex Espargaro dari tim Aprilia, dan ketiga Brad Binder dari tim KTM. Catatan waktu Paul Espargaro juga memecahkan rekor tercepat sebelumnya yang diraih juara dunia World Superbike Toprak Rasgat Leo Blue pada sesi Superpole November tahun lalu dengan waktu 1 menit 32,877 detik. Hari pertama tes pramusim MotoGP diwarnai dengan kondisi trek yang kotor akibat hujan deras yang melanda Mandalika malam sebelumnya. Tes pramusim MotoGP masih akan dilanjutkan hari Sabtu dan Minggu besok. Tim Liputan melaporkan.